Ini map paling hijau kita, karena banyak buskir rumputan dan kemohon-pohon yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain di sini, yaitu Sandhawk. Here we go! Yup, Tadmok Samedox adalah jalur pesawat, tapi lagi-lagi memang Sandhawk dengan ukuran yang kecil, membuat seluruh player tentu bisa langsung menuju ke tempat yang mereka inginkan. Yang menjadi masalah adalah ketika ada pertabrakan, dan ini dia The New Collable PUBG Mobile dengan Arcane, dan bahkan roketnya Jinx dipakai oleh seorang paraboy untuk turun, tapi tentu no pay to win, jadi sama-sama aja sebenernya. Iya betul, sama-sama aja ya, hanya pamir-pamir sedikit, tetapi yang menarik di sini adalah posisi dari Paradise, di mana ada dua tim yang sekarang sedang bersinggungan atau perdekatan jaraknya, bahkan Eschaton kali ini. Nampaknya HPnya tinggal setengah, karena pastinya mereka sekarang sedang berhadapan dengan Dee Sofier. Di Sofier ada Duck di sini yang udah mulai melakukan pengamatan, dan sepertinya tadi shot pertama diberikan olehnya, karena memang sudah ada posisi yang lockdown sekali dari tim tersebut, tapi pergerakan di Sofier cenderung terbatas memang, tapi memang itu adalah key building dari Sandhawk, dan mereka harusnya bisa lebih melebar lagi dalam gameplay-nya. Dari Rico seperti itu udah menyediakan tersebut, jadi bermain lebih pasif sekarang, memanfaatkan looting-an yang harus dimaksimalkan terlebih dahulu, dan hati-hati. Karena dari Eschaton juga udah mempunyai sebuah DBS, dan kita tahu banget, ini tadinya adalah senjata airdrop, dengan ada beberapa barrel yang bisa langsung ditembakkan, jadi dari Xavier pun nggak bisa serta-merta melakukan push karena bagian tim Rico tentunya. Kalau misalnya bisa gue tambahkan kenapa tim Rico harus hati-hati, karena mengingat mereka sekarang posisinya sedang berada di top 2 kelas main semangat, top point, hanya ada gap 1 total saja dengan 4 rifles yang berada di bawahnya, namun nampaknya Frankie, kali ini langsung dinyakkan nyawanya di tangan Presteko, awal yang cukup baik untuk tim Rico, karena dengan begitu dari tim DX, nggak terlalu ngotot lagi untuk bisa masuk ke dalam pertahanan tim Rico. Betul banget, dan itu bahkan nampak sekali dari pergerakan di Xavier, kali ini mereka udah mulai pukul mundur ke arah bagian belakang, lebih menuju ke arah bagian gateway dari Ferdas Resort, dan di waktunya bersamaan, dengan menang secara kuantitas Rico, udah cukup agresif mencari ke arah bagian main building-nya, namun Lamborghini cukup tertinggal di bagian belakang, bangun Anas kali ini hoki banget, vest level 1-nya langsung bisa mengganti ke arah bagian level 3, sedangkan Duck, no vest, no helmet, no healing prompt, no bocor, eh beda. Haduhu! Tipis-tipis boleh nggak udah gilawaknya? Iya, iya boleh, kalau kata Sanskrit tipis-tipis respect. Betul, betul, betul. Pokoknya ya respect aja, dan nampaknya ini bagian-bagian painan ya dari tim Nova, masih sendiri saja, enak banget, nyaman banget, posisi mereka untuk saat ini, seluruh bagian perumahan pun masih bisa untuk dimanfaatkan, tetapi nampaknya Infinity, Infinity, juga sudah mulai mengetahui ya, oke, sebenarnya di Paradise ini dari kemarin udah ada orang nih, ada tim-tim yang lainnya gitu, setelah mereka melakukan looting awal, pastinya mereka mau mengawasi terlebih dahulu ke arah-arah Paradise. Betul, tapi kalau kita berbicara di Infinity ya, mungkin belum banyak yang membahas juga, gue melihat di Infinity ini, di Weekday cukup melimpungan, ini menurut gue adalah waktu belajar lebih di Global Championship untuk ke Tunisi. Karena kalau kita throwback sedikit, sampai ke PMPL Thailand Season 3, ini Logan menjadi ujung tombak lagi, dan lagi terus-menerus. Gotuni udah mulai mencoba untuk mainkan role yang sama, tapi mungkin waktu itu masih benar-benar terdampak untuk Logan-nya. Sekarang, dengan Gotuni semakin matang, apalagi Weekday kemarin, pukulannya cukup telak bagi Infinity. Tim ini sangat maksimal menurut gue bermain di bagian Super Weekend pertama, walaupun beberapa game hari ini mereka ada tersandung, tapi as a goal, ibu Poin, mereka masih ada yang paling atas, iya, Pak, paling atas dan gap-nya juga udah lumayan jauh. Sementara itu, di sisi lain ternyata juga terjadi pertemuan antara Tim Kriptix dan juga Reject kali ini, yang dimana gue agak-agak sukain ya, ke Distract oleh singkatan namanya yang mirip-mirip untuk mereka semuanya, ya. RC dan juga CS. Sama-sama CC, ya. Ya, emang ada dua sungguh, sorry, dua alfabet ya yang sama, jadi ya tipis-tipis lah ya bisa kita katakan. Tapi Nova nih, udah mulai bergerak lagi, mereka cepat banget sih movement-nya. Kita lihat dari painan, bahkan udah securing beberapa komponenya. Kalau kita ingat di Indonesia ada Rocky, dari Victim kala itu dan sekarang udah menjadi Ion, dimainkan oleh Nova. Dan lagi-lagi, Sanok kalau dulu kita sering membahas vehicle, adalah hal yang berbahaya karena akan terdengar. Tapi lihat, banyak sekali yang berhasil dengan vehicle, bahkan kali ini Reject dengan terkampingnya di maledakan. Sarah di sana, memang itu adalah vehicle yang paling-paling lambat, yang ada di bagian Sanok dan menjadi korban. Reject kali ini baru dapat satu langsung karma. Israel untuk mereka. Ya, Sarah harus pulang terlebih dahulu, meninggalkan tiga pemain yang lainnya dari tim Reject untuk saat ini. Bahkan itu kalau nggak salah, hanya satu klip ya, kayak langsung termoin banget, langsung dihilangkan nyawanya. Begitu saja dari Sarah seorang diri. Dan dengan begitu, tim Reject hanya akan melanjutkan perjalanan mereka dengan tiga pembawa mereka. Dan ternyata ini dia ya, yang awal-awal tadi pertemuan antara Kriptix dan juga tim Reject, di mana ada salah satu pemain dari tim Kriptix itu muncul. Dan datang masuk ke dalam perumahan yang dikuasai oleh Reject sendiri. Ya, Marshall tadi udah langsung pulang ke lobby, karena memang ini adalah checkpoint banyak timnya. Tim Quarry, kemudian tim Painan, tentu ini menjadi perebutan. Bahkan Genesis Dogma juga, Boom, sebagai ujung tombak, udah memang sedari awal di bagian depan. Dan teman-temannya, ini butuh memang ada pengawalan. Karena kita ketahui banget, Quarry bagian airnya ketika kita walk in, kita walk by lah, bisa kita katakan. Di atas bagian airnya ini melambat. Kemudian juga ter-knock down open field banget. Dan oleh karena Booms udah mulai mengamankan, tapi Kriptix juga gak bisa dianggap mudah, karena dua pelairnya udah mulai berkumpul, sederhana-sederhana tempat time for rival. Pergerakannya terdeteksi, bahkan not only one, two being taken down, dan menjadi elimination point untuk tim Nova, walpun satu belum di-conference, Donna. Hmm, Nova, Jimmy, be like, saya tinggal nunggu aja di spot ini. Bahkan spotnya hampir sama ya, mirip-mirip kalau di sekitar-sekitar situ gitu. Setelah dia mengambil nyawa Sarah, dia berhasil untuk mengambil nyawa yang keduanya. Dan dengan begitu, untuk saat ini, Nova ini adalah awal-awal yang bagus untuk mereka semuanya. Namun, dari 4 Rifles, yang dimana mereka udah siap banget di higher ground, yang dimana di bawah mereka terdapat tim TJB juga. Dan, di elimination field, lagi-lagi kita melihat ada nama yang sama, yaitu Reject, dan juga Kriptix, yang dimana tim Reject juga sudah mulai ter-spot oleh keberadaan Booms sendiri. Betul, tapi Booms udah mulai melakukan repositioning, karena Kriptix udah menyadari tempat tersebut, dan bahkan, dipulangkan ke lobby dari Kriptix, satu player namun Lazy Boy, dan juga Sam Kai, langsung melakukan sebuah defensive position. Duelo, masih ter-take down Jimmy di tempat lain kali ini, justru Nova, yang udah mulai ter-take down, dan Lazy Boy, ter-deteksi sama Daybot, satu player yang benar-benar bersinar. Di hari ini bahkan, sangat disiplin, meleparkan utility, tidak membuka badan kembali lagi Molly, dileparkan belum mendapatkan korban, berikutnya Sam Kai, repositioning karena bagian belakang, tapi pressure terus-menerus diberikan oleh Daybot, namun Daybot juga harus mulai aware, karena sepertinya Reject udah mulai mendengar juga, fight di bagian inti kuari. Iya, tadi Molotovnya yang benar-benar dilontarkan, benar-benar on point banget, untuk meminimalisir pergerakan, yang dilakukan oleh Team Kriptix kali ini, dan terbukti juga, satu pemain mereka yang ter-nogdown, masih belum bisa diselamatkan, sementara waktu itu, Satar akan coba masuk dari arah sebelah kiri, dari Daybot seorang diri, karena Daybot sekarang, sedang berjaga-jaga dari bagian depannya, dan itu di akhir, dari perjalanan Team Kriptix, yang dimana nyawa terakhirnya, berhasil diambil oleh Genesis Dogma, gets well played banget. Well played sekali, dari super performance dari Genesis Dogma, lagi dan lagi membuka hari, dengan wiping out satu-satunya stalwart, karena ini Kriptix, yang harus merasakan, four unit movement, dari Team Genesis Dogma, ini juga tadi menjadi membahasan gue dengan Wolfie, ini Gede, Gede adalah tim yang memang sangat siap untuk perang, tapi di tempat lain for Rival, tembakannya on point, karena bagian Tong Jabao, hasil satu tim yang tadinya mendapatkan chicken dinner, kali ini ter-take dari satu player, bahkan, rah, di sana keluar, Nate dilemparkan, meletup, ternyata terlebih jauh, dan Tong Jabao, Lon Z, sedang mencoba melakukan sebuah revive, tapi sepertinya tidak bisa, karena second Nate, boom, 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 ternyata agak cukup jauh dari batu tersebut, iya, agak cukup jauh sedikit, tetapi, apadah ya hasil, nggak bisa untuk bertahan lebih lama lagi, karena langsung saja di eliminasi, tapi kita lihat dari circle, kita selanjutnya, menuju ke arah-arah tengah, Pulau Bravo, untuk saat ini, Infinity, menjadi satu-satunya tim yang berada, masih sangat jauh ya, dari zona sendiri, mereka masih berada di pinggiran-pinggiran blue zone banget, di daerah kaum, mereka harus maju, sedikit demi sedikit, sementara di sebelah kanan mereka, juga terdapat tim STE, untuk saat ini, yang dimana, gue sebenarnya, agak tertarik ya, dengan pergerakan salah satu pemain dari STE tadi, kayaknya mereka kayak moving towards tim, Infinity, Infinity, yes, kayak menjauh justru ya, karena bagian atas ya, tapi lihat sih, karena di Infinity juga, kalau kita berbicara PM-PLC, ini sering juga melakukan healing, karena memang, pergerakan bagian utara, kaum, kemudian juga, beberapa tempat tatmok, misalnya ini providing high tier loot, let's see, apakah itu akan dimainkan, karena bagaimanapun, untuk mempertahankan posisi mereka, not an easy way, karena bagaimanapun, sekarang zona kara bagian selatan juga, jadi, mereka cukup jauh memang pergerakannya, namun kali ini, fight kembali lagi commencing, di bagian timur, ada team secret, net dilemparkan, cukup matang, tapi mafia ninja, menyadari hal tersebut, teman-teman semua yang sekarang masih main PUBG Mobile, lagi sering-seringnya, pasti udah tau banget, sekarang ada informasinya, bahkan mafia ninja, taking down, flanker dari tim secret, kali ini 4, melawan 3, tim secret tentu, akan cukup terbatas movementnya, apalagi satu yang turn up down tadi, jauh, tidak ada revival bisa dilakukan, for on 3 commit, fight kali ini, antara daerah, dan juga tim secret, itu tadi mafia ninja, move like ninja banget, disiplin, dia tarik mundur, tetapi dia berhasil untuk mendapatkan, satu bunggawa itu jumper, dari tim secret, namun lagi-lagi, mafia ninja, diberikan pressure, demi pressure, yang harus, menghilangkan nyawa, dia sendiri, untuk saat ini, dan Aisyatlah, yang mendapatkan elimination tersebut, tetapi, ternyata, terdapat tim DRS juga, yang sedari tadi mendengar, huru hara yang terjadi, antara mereka semuanya, bahkan, 5 kali ini, langsung saja, diutus untuk, menyeberangi, ke arah, sebelah sana, atau seberangnya, dari tim secret sendiri, betul ada flank, coba dibangun oleh Nima, dan ini global championship, itu yang sering kita lihat, itu, yang terjadi ketika fight, sudah mulai commit, bukan lagi 4 lawan 4, di posisi yang sama, tapi butuh pemain jangkar, untuk bisa mengamankan sisi lain, dan melakukan split, sebagaimana Nova kali ini, 2 komplek compound, yang mereka dapatkan, cukup baik untuk sementara waktu, bahkan masih masuk dalam zona juga, Nima, pergerakannya sepertinya, juga udah mulai diantisipasi, tapi tim secret, berhasil melakukan revive, karena jumper yang tadi, notabininya, udah sangat low HP, tapi sepertinya Nima, udah mulai diketahui, tim secret, udah mulai aware, ada sebuah gerakan, yang mau counterplay mereka, dan Nima, pun juga dalam waktu yang bersamaan, udah ada call dari teman-temannya, untuk regrouping, so, justru hasilnya, tidak terlalu maksimal, untuk tim DRS kali ini, ya, dengan begitu ya, dari tadi pertemuan dari DRS, dan juga tim secret, hanya bisa, untuk mengeliminasi, satu nyawa saja, dari tim DRS sendiri, yaitu tadi ya, Mafia Ninja, gitu, jadi ya, dari tadi, pertemuan yang cukup panjang, antara dua tim ini, akhirnya tarik mundur, satu sama lain, untuk saat ini, dan let's see, kita akan menunggu, momen-momen, peperangan-peperangan, selanjutnya, tapi ternyata tidak, ditusuk pertahanan, dari tim DRS kali ini, tetapi, dua bungkawa dari tim secret, yang menerima getahnya kali ini, karena mereka, benar-benar to the point banget, terenok down, begitu saja, meninggalkan Ashot, dan juga Fredo, yang masih berjaga-jaga, di daerah luar kali ini, betul AJ, tadi net-nya connect banget, dan gue tau, movement dari tim secret, maksudnya mereka menang, secara kuantitas, mereka akan push, karena dua pelayanan tersisa, di bagian kompon ini, atau komplek ini, dan ternyata, justru need antisipasi, dari AJ, DRS, sangat-sangat, luar biasa, dan men-knock down, dua player, tapi berbicara zona, kali ini benar-benar momentum lagi, buat Genesis Dogma, karena mereka cukup aman, dan bahkan di bagian selatan mereka, mereka, hanya akan bertemu dengan satu tim, yaitu Nikma Galaxy, sedangkan tempat-tempat lain, justru akan mulai ramai, di sebagian barat, terutama utara, yang ini banyak sekali timnya masuk, termasuk di Infinity, yang tadi kita bahas di bagian selatan, akan bermain late rotation, pastinya ya, mereka berada di bagian-bagian, belakang banget, untuk saat ini, sementara itu Star Wars, juga sudah mulai terspot, adanya top di sana, yang mendapatkan beberapa damage, cukup signifikan, dari arah order, tadi yang berada, atau nyansang, di atas genteng, tetapi order, nampaknya terlihat, terlihat dengan sangat jelas, HPnya low banget, tinggal sisa sedikit banget, tetapi, untuk saat ini, masih bisa, untuk menyelamatkan dirinya, betul banget, tapi ini pilihan senjata, yang menarik dari para aboy, menggunakan Kibiu, yang memang, ini adalah sebuah DMR, menggantikan Mini 14, di bagian sana, di tempat lain, Tang Jabau, mendapatkan satu player, dari Rico tadi sepertinya, meledak di sana, dan bahkan es katon, juga terlihat takedown, berarti, kalau kita tarik mundur, ini ada di bagian utara, sekitaran, dari Gateway ke selatan, dari Paradise, dan benar saja, dari tim mereka, kali ini cukup kelimpungan, tapi Tang Jabau, langsung disiplin, mereka kembali lagi, merapatkan bagian kompaun, karena, dengan tembakan terjadi, tentu, ada sebuah posibilitas, terdengar dari tim lain, dan bisa jadi TV, atau terparti terjadi, iya, betul sekali, tetapi, untuk saat ini, mereka semua, masih sama-sama menahan, begitu saja, menunggu, lawan-lawannya, melakukan blender, dan itu dia, tadi, ada beberapa pemain, yang terkena tembakan, cukup signifikan, Riko, atau salah satu pemain, dari tim Riko, juga langsung saja, dihilangkan nyawanya, disudahi perjalanannya, untuk saat ini, dan dengan begitu, dari tim Riko, hanya meninggalkan Ana, sebagai last man standing, yang nampaknya, akan dicari oleh DX, ini adalah salah satu tim, juga yang kayak ngotot banget sih, sebenarnya ya, untuk bisa, mendapatkan elimination, point, demi elimination point, dari game hari ini, iya betul banget, bahkan di aranjal tadi, kita lihat, walaupun dia, terpulangkan terlebih dahulu, tapi elimination cukup banyak, memang kalian ditembakkan, karena bagian depan, sunan terdeteksi, tapi itu dia overpeak, yang hampir bisa dimanfaatkan, oleh 6 to 8, namun dia langsung melakukan, sebuah crouching, dan movement, karabatu yang berikutnya, bahkan utility langsung, dari rabis, ini benar-benar sih, gameplay yang as a chemistry, udah kayak cerita sendiri, dan membuat, Xavier langsung back off, langsung menuju, ke arah bagian tempat lainnya, untuk set up posisi yang baru, iya tuh kayaknya, geraknya juga kompak banget, ya tadi, kayak mundurnya, kayak kita mundur, bareng-bareng, udah kayak paski beraka gitu, jalan yang barusan, dua orang tadi, tetapi, nampaknya dari DRS, yang dimana mereka, hanya bermain dengan 3 punggah, mereka bisa mendapatkan, Nuzi, dari infinity, dari arah granat, yang dilemparkan, oleh Nima, tadi, dan langsung saja, di eliminasi, dua elimination point, sudah dikantongi oleh DRS, tetapi, hei, 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 ada Anas, yang seorang diri, tadi, berbahan di balik, dan nampaknya, berhasil mendapatkan, satu nom, tetapi, ada backup fire, yang dilakukan oleh, pemain lainnya, dari tim 628, yang bisa menyelamatkan, 33Z, wow, tadi bener-bener, sebuah movement, yang sebenarnya, udah cukup baik, ya, dari Anas, tapi memang, konfirmnya, tidak terjadi, karena badan sistem, dari 628, just clean, dan berbicara clean, zona kali ini, kembali, menguntungkan, bagi Genesis Dogma, let's hope, let's pray, GD akan bermain, luar biasa, di game kali ini, karena quarry, ini notabene, sulit sebenarnya, untuk dipenetrate, dari tim-tim sekitarnya, karena terlalu banyak, Lika-Liku yang dimainkan, apa lagi, bergerak dari bagian bawah, namun kali ini, kita berminat lagi, Xavier, perang tidak hati-hati, bahkan rabis, kali ini, ingin mencoba, untuk movement, karena down zona, Tong Jiaba, udah melakukan gatekeep, kali ini, bahkan, high ground control, udah digunakan, mereka untuk saat ini, bisa menahan, pergerakan, atau, benar-benar, push, dari arah lawan-lawannya, di sekitar mereka semuanya, sementara itu, di Gemma Galaxy, Lord terbuka, dengan lebar banget, posisi dia tadi, dan langsung saja, ter-knock down, seorang Lord, tapi, kita pindah, ke sisi yang lainnya, karena, di sini, Nova, sekarang, berada-berada pandangan, salah satu pemain, dari tim, A Dance Guys, yang dimana, nampaknya sekarang, Frank Boy, seorang diri ya, karena satu penggoyang lainnya, tidak terpantau, dari arah minimap, nah itu dia tadi, langsung ter-knock down, sementara itu, di sisi lainnya, ternyata, Infinity Logan, berhasil mendapatkan, atau men-spot keberadaan, dari Fredo, dan nampaknya, komit banget, kali ini, pergerakan dari Logan, nampaknya mau, masuk ke dalam tim, Sikl, tetapi pindah lagi, ke arah tim Nova, versus Frank Boy, ya betul sekali, memang, tadi banyak perang-perangan terjadi ya, so, dari observer kita, banyak sekali men-spot, peperangan yang terjadi, pada game, satu berita, yang sangat cukup baik, dari elimination fit, dari Lord, yang di-take down, justru bisa di-elimination, oleh Genesis Dogma, namun Logan, kalau ini akhirnya, tugasnya tuntas, mendapatkan elimination, dari Tim Secret, namun, ini dia yang menjadi perhatian gue, tidak adanya first aid, dari Logan, akankah, sudah ada jalur distribusi, yang sudah diberikan, karena saya rasa, bunggawanya, atau justru memang, tidak maksimal, yang didapatkan, Latsy later, karena dari Star Wars, kali ini, melawan 6-8, di antara STE, kali ini, Pika ter-take, dan top love, men-back off, karena bagian depan, tapi tidak terlalu on point, bahkan Daoshi, membuat damage yang lebih besar, Daoshi, reload sudah dilakukan, mumpun, karena bagian counter flank, lagi banyak dikara FTP, tapi bahkan kira bagian depan, belum mendapatkan, karena ada obstacle, Nate harusnya, Nate harusnya diselapkan sekarang, dan itu dia, Nate sudah dilemparkan, tapi, justru action, terlalu open, Yu Yang juga mendapatkan, sebuah momentum, ada spark loss, go terkombat, berdansa disana, masih bisa dibalakan, oleh Star Wars, dan ini harus ada sebuah backup, follow up harus segera dilakukan, dan rata, Star Wars pulang ke lobby, oleh tim 6-2-8, dan belum selesai, Hamudi, Last Man Standing, rata juga, oleh MS John Buri, what happened, disana kali di dona, oh my god, peperangan benar-benar pecah, di seluruh penjuru mata angin kita, tetapi, kalau kita intif dari, map kita yang sudah mulai, dibesarkan sedikit, kita masih mendapatkan, kempang di pinggiran zona banget, sementara itu, iShot sebagai Last Man Standing, dari Tim Secret, sudah mulai mengetahui, keberadaan, atau pergerakan, kedua pemain yang sudah mulai, mengejar dirinya, dan iShot pun, gak bisa bertahan, langsung dipulangkan, Tim Secret, di posisi ke-12, di tangan, Infinity, kali 6, belum diganti, Don tadi, benar-benar dekat, karena iShot, but again, movement yang cukup banyak, masih dilakukan, maka Xavier kali ini, lihat ngacirnya, dia menggunakan motor, duck, duck, tapi justru terbuka, DFS, just took the point, dapet satu, langsung di confirm, jadi elimination, remnya Blong tadi, langsung ngacir, karena bagian atas, iya Blong, udah Blong, jumping, jumping lagi, kan pati, dan harusnya, itu adalah, benar-benar movement, yang mencelakai dirinya sendiri, tetapi nampaknya, yang celaka juga disini, adalah posisi dari Tim Nova, hanya meninggalkan, The Last Man Standing mereka, dalam keadaan aktif saja, untuk Tim Nova, sementara waktu ini, karena mereka sedari tadi, di kemurah habis-habisan, oleh Tim MSC, yang dimana langsung, meng-convert, satu persatu, knockdown tersebut, menjadi elimination point, tapi di pinggiran lainnya, kali ini, sudah mulai pecah juga, fight antara, The Xavier, dan juga TJB, yang dimana, Rebis, harus bertahan kali ini, sebagai The Last Man Standing, kita akan melihat dari, POV, seorang Long sendiri, kali ini, yang harus bertahan, karena dari Blue Zone, juga sudah mulai mengikis, damage yang dimilikinya, 4 Rivals, juga tereliminasi, dan tiba-tiba, kali ini, tinggal mengisahkan, 7 tim saja, tetapi, lihat di elimination, Genesis Dogma, Geeks berhasil, untuk mengeliminasi, satu persatu, pemain Infinity, betul, tapi di waktu yang bersamaan, Genesis Dogma, udah harus mulai memikirkan, the next step-nya, karena mereka, udah di luar zona, kali ini ada DRS, lagi dan lagi, dengan pemikiran, cukup mirip di game-game, sebelumnya, mereka harus mulai bergerak, sementara Nima, AJ, dan juga Gielzen, sudah ada setup, yang dibangun, as I predicted, nge-heal disana, tapi, what, why we move, why we move, dari Dead Eyes, akhirnya dapat, Pop Z memang, tapi tidak terlihat, sayang sekali tadi, dan ini dia, dari Shivu, yang tadi mendapatkan, Pop Z007, dan Infinity benar, ternyata mendapatkan, healing dari Nichio, terdeteksi disana Nichio, that's a good movement, tetap dapat batu, tapi harus tetap deteksi, dan MSG, that's another elimination, untuk Daybot, let's go, Genesis Dogma, maju karena bagian dalam, dia tidak reject juga, ketika maju, terdeteksi oleh Ponsai, what happened, ini peperangan terjadi, di seluruh, mata angin, sunhawk donah, iya, karena disini masih, menyisakan 5 tim, reject kali ini, nampaknya, posisinya lagi tidak baik, baik saja, ada geranak juga, on the point banget, on point banget, langsung menyiarkan, nyawa dari Divide, dan tim reject pun, langsung tereliminasi, top 1, untuk Genesis Dogma, game sekali ini, nampaknya, karena mereka masih bertahan, dengan 3 pemain mereka, tetap harus hati-hati, karena Ponsai juga, sudah mulai mengendus, pergerakan dari Genesis Dogma, selagi Ponsai, melulu lantakan, pemain-pemain dari DRS, di sebelah kirinya, oh my god, ini MSG, kayak watchtower, tapi terlalu terbuka, dari Ponsai, kali ini tinggal penyesuaikan, 2 orang, Nice 2, atau NC 2, kali ini coba, untuk mendeteksi, Genesis Dogma, sedang melakukan revive lagi, dan di momen yang bersamaan, Mitchell bisa bergerak, this is the good moment, tapi Jasper, sudah menguasai bagian tengah, sebuah action, cepat, yang dibangun oleh, MS Chonburi kali ini, masih cukup baik, Booms, belum bisa untuk menerima, Daybot, harus bisa mendapatkan, elimination ini, karena NC 2, kalau mau mendapatkan, sebuah momentum, karena bagian depan, karena memang, tinggal 2 active player, Jasper, menjaga di bagian tengah, Gilson, sudah benar-benar menunggu saja, dan masih ada satu tim, yang tidak termatau, melakukan heal di bagian luar, harusnya sih ini, di Infinity, masih heal di bagian luar, iya nampaknya ya, dan kita bisa, melihat sendiri juga, dari arah drone, kamera kita, pergerakan, Daybot juga sudah mulai, dibangun, dan melihat, yang langsung bisa mendapatkan, satu knockdown tersebut, yang ini, benar-benar knockdown terpenting, untuk tim Genesis Dogma, dan mereka, bisa untuk, macu sedikit demi sedikit, tapi ada granat, dari Jasper, yang langsung saja, diletakkan ke depan sana, Gilson, yang diletakkan ke depan sana, dan tim, dan melulu, baltakan Genesis Dogma, dan kali ini, mereka nampaknya, kelimpungan banget, dan hanya, meninggalkan Nichil, seorang diri, harus menghadapi, MS John Buri, di depannya, let's go top 2, untuk Genesis Dogma, this is a very, good result, untuk Genesis Dogma, healing, akan coba dilakukan oleh Nichil, melakukan first aid juga, dan revive, melakukan MS John Buri, ini, sudah sangat pasti, harus di chicken, untuk MS John Buri, karena mereka, dapat zona juga, dan bahkan ada informasi, dari MC2 juga, dan media, the end, but again, nice tray, well played, what a play, dari Genesis Dogma, karena, eliminasinya pun tidak sedikit, ada 4, 6, 8, berarti, 20 poin, yang didapatkan oleh GD, di Game Gallery, dan harusnya, sampai, memelua mereka, ada di page yang pertama, yes, yes, tapi, congratulations, untuk MS John Buri, sudah mendapatkan,